Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, nama budaya, selamat kebajikan. Senang bertemu kembali setelah mungkin dua minggu terakhir sudah tidak lakukan briefing reguler, namun tentunya rekan-rekan sekalian juga sudah mendapatkan beragam informasi yang disampaikan langsung oleh Ibu Menteri Luar Negeri terkait program dan kegiatan Bapak Presiden. Dalam pertemuan kali ini, saya akan memberikan banyak kesempatan buat Bapak Duta Besar Trian Sajani untuk berbagi update dalam rangka persiapan Foreign Minister Meeting G20 minggu depan yang akan dilakukan di Bali. Banyak sudah wartawan yang berkata enquiry setelah saya, dan tentunya akan sangat tepat apabila Bapak Duta Besar Trian Sajani sebagai konserva G20 yang memberikan update dan penjelasan apakah dari sisi persiapan dan hal-hal lainnya yang menjadi perhatian rekan-rekan media. Untuk itu, saya langsung saja mengundang Bapak Trian Sajani memberikan update pada rekan-rekan media sekalian. Silahkan, Pak Trian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati, Pak Dutian IDP, Pak Tukuf Faisasa, dan teman-teman sekalian. Teman-teman media, mohon maaf kalau ini saya akan sedikit cepat, karena kebetulan saya juga ngejar kapal terbang. Saya sedang di Bali saat ini. Tapi I'll try to fill in on what's happening in the last two weeks' time ini. Mungkin dari kaitan dengan kegiatan G20 itu sendiri, highlight of the week-nya adalah telah dilaksanakan First Health Ministerial Meeting tanggal 20-21 Juni 2022. Pertemuan yang dimikirkan oleh Pak Menkes dan diikuti tentunya oleh anggota G20, Inviteis, dan Dirjen World Health Organization, WHO, Pak Tedros Adhanom, juga hadir pada pertemuan tersebut. Dan ini isu yang dibahas tentunya dengan tema utama strengthening global health architecture yang merupakan prioritas kita. Di antaranya berbicara mengenai building global health resilience, harmonizing global health protocol standards, expanding manufacturing and research hub. Dan pada pembahasan juga dibahas mengenai upaya-upaya untuk terus mendorong pembentukan manufacture hub vaksin di negara-negara berkembang. tentunya juga Dirjen WHO menyampaikan keynote speech yang pekerjaan-pekerjaan ongoing work yang telah dilaksanakan dan dalam still progress terkait dengan upaya memperkuat sistem kesehatan global. Dan kembali lagi, peran WHO terkait dengan upaya kita yang telah saya sampaikan sebelumnya untuk pooling resources pada saat pandemik preparedness response PPR kita. Sebagai catatan juga, telah dilaksanakan pertemuan G20 Joint Finance Health Minister Meeting yang dilaksanakan untuk membahas adanya Financial Intermediary Fund. Jadi ini sederhananya seperti pengumpulan resources untuk kesiapan pencegahan dan penanganan pandemi atau PPR. Jadi sekiranya nanti, semoga tidak ada pandemi lagi, tapi kalau ada, dunia akan lebih siap oleh karenanya diperlukan resources financing. Saya tidak akan terlalu detail mengenai apa yang terjadi karena waktu yang sempit ini, tapi saya juga ingin melaporkan bahwa juga telah dilaksanakan Second Energy Transition Working Group Meeting pada tanggal 23-25 Juni, dilaksanakan di Labuan Bajo, dan pertemuan dihadiri secara in person oleh 16 delegasi anggota dan negara undangan. Sementara sisanya mengikuti secara daring, jadi hybrid pembahasannya. Agenda utama yang dibahas adalah stock taking dari periodontas kita terkait dengan akses teknologi pendanaan yang disampaikan juga oleh teman-teman international organization. Jadi berbagai isu-isu yang memang menjadi kepentingan kita di prioritas kedua kita mengenai energy transition, juga menjadi pokok pembahasannya. saya juga, mungkin teman-teman juga sudah well aware, baru-baru ini telah berlangsung KTT G7 tanggal 27 Juni, di mana Bapak Presiden menghadiri di ELMAU sebagai pemegang presiden C20 Indonesia, ditampingi oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. hadir seluruh pimpinan negara G7 dan tentunya partner countries, yaitu Indonesia, Argentina, India, Senegal, dan Afrika Selatan. Di samping tentunya organisasi internasional. Pada pidatonya Presiden RI menyampaikan hal-hal antara lain peran transisi energi sebagai salah satu solusi masalah perubahan iklim sekaligus sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Terus juga membahas keadaan situasi pangan, tentunya krisis pupuk dan semacamnya juga terkait itu. Dan tentunya undangan sekali lagi kepada pemimpin G7 untuk hadir pada KTT G20 di Bali. Dalam KTT G7 tersebut, dihasilkan dua outcome documents yang juga melibatkan kita-kita, partners country, yaitu joint statement terkait dengan resilience democracy. sebagai catatan Indonesia kan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Dan ada lagi mengenai G7 Chair Summary yang dikeluarkan oleh Jerman sebagai presidensi G7. Ini Chair Summary-nya terkait dengan clean and just transition toward climate neutrality. Jadi kembali kepada isu energi. Dan dari kunjungan ke Elmo tersebut, seperti teman-teman media juga ketahui, Bapak Presiden telah melakukan kunjungan ke Kiev dan akan saat ini berangkat ke Rusia. Saya tidak detail ke sana. Karena sudah dilakukan press conference oleh Bapak Presiden dan Presiden Zelensky. Kalau saya tidak salah, Pak Jubir sudah ada di YouTube. Silakan diunduh teman-teman sekalian. Nah, yang perlu saya sampaikan saat ini, kedepannya adalah persiapan foreign ministerial meeting yang akan diselenggarakan di Hotel Mulia Bali pada tanggal 7-8 Juli. Tentunya penyelenggaran foreign ministerial meeting ini adalah suatu pertemuan yang dilaksanakan oleh Presidensi G20 yang saat ini dipegang oleh Indonesia. Tentunya akan membahas, merupakan forum yang akan membahas dinamika perkembangan yang terjadi secara global dan tentunya juga akan membahas apa yang terkait yang dihadapi dunia saat ini. Saya sedikit menyampaikan bahwa secara umum akan dibahas upaya-upaya memperkuat lagi multilateralism dan isu-isu terkait dengan ketahanan pangan dan energi. Undangan telah disampaikan dan alhamdulillah semua delegasi telah menyampaikan registrasinya dan kita tunggu kembali lagi kehadiran mereka. Selain ini, saya juga ingin menyampaikan langsung setelah foreign ministerial meeting ini akan dilaksanakan second sharepa meeting di Labuan Bajo mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 13. Dan ini dilanjutkan kembali dengan Deputi Finance Track Meeting 13-14 di Bali yang dilanjutkan dengan pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Central Bank G20 jadi back-to-back. Di samping pertemuan-pertemuan tersebut juga perlu dicatat akan adanya beberapa pertemuan yang bulan Juli ini antara lain akan ada pertemuan di antara Kominfo, Kementerian Komunikasi Digital Working Group yang ketiga akan diadakan juga pertemuan Education Working Group digital akan dilaksanakan di Labuan Bajo 20 sampai 21 Juli Education 25 Juli di Bali yang juga akan tentunya dilanjutkan dengan Education Ministerial Meeting tanggal 26 Juli jadi pertemuan tingkat Menteri Pendidikan. Di samping di Sherpa Track itu sendiri juga Engagement Group juga akan mengadakan pertemuan yaitu KTT summitnya U20 di Bandung, Jakarta 17 sampai 24 Juli dan summitnya pertemuan terakhirnya Women 20 ini part of the engagement yang akan dilaksanakan di Danau Toba pada tanggal 19 21 Juli So, in short teman-teman media bulan Juli ini adalah bulan yang sangat-sangat padat di samping yang saya sampaikan tadi ada banyak pertemuan-pertemuan lainnya juga yang sudah terdaftarkan tapi saya tidak akan go to detail bisa dilihat di calendars of meeting Secara simple total rekap bulan Juni tercatat sudah 44 kegiatan yang berjalan sedangkan bulan Juli ini ada 55 kegiatan yang akan berlantung So, mungkin sampai saat ini kira-kira begitu Pak Jubir Back to you Pak Dijen Terima kasih Pak Dijen Rekan-rekan sekalian dari sisi kami sebenarnya tidak ada hal selain apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dijen sebagai sebagai informasi dalam masyarakat briefing ini secara spesifik terima kasih dan untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Bapak Duta Besar Tepuk Faisa Syah beserta juga narasumber lainnya terutama Bapak Osir Pajit 20 Indonesia Bapak Diantrian Syajani dan juga di sini ada dan juga Pak Yoyo Direktur Informat dan dengan demikian tadi press briefing Mingguan Kementerian Luar Negeri telah kita laksanakan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media sekalian dan bantuan dari rekan-rekan media yang telah turut serta mengedukasi masyarakat tentang polugri dan kegiatan diplomasi Indonesia sekarang saya mohon izin untuk mengakhiri press briefing kali ini salam sehat untuk kita semua kita akan bertemu kembali dalam press briefing yang akan datang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi 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 om salam sehat untuk semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih